Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Karena Rasulullah SAW juga sahur Meskipun sebutir kurma dan seteguk air putih Yang kedua, pembeda dengan ahli kitab Ahli kitab juga melakukan puasa Namun mereka tidak melakukan sahur Jadi sahur membeda antara umat Umat Nabi Muhammad dengan umat-umat Nabi sebelumnya Yang ketiga, Allah dan malaikat bersalawat kepada orang-orang yang makan sahur Berkah sahur yang tersebar adalah Allah SWT akan memenuhi orang-orang sahur dengan rahmatnya Malaikat Allah memintakan ampunan bagi mereka Berdoa kepada Allah agar memaafkan mereka dan memasukkan mereka ke dalam galangan orang-orang yang mendapat pertarungan dari Allah SWT di bulan Ramadan Yang keempat, membuka pintu sodako Dengan membiasakan sahur Jatinya buka akan membukakan pintu sodako bagi tiap-tiap orang yang membutuhkan makanan Yang kelima, sahur memberi kekuatan saat menjalankan ibadah puasa Dengan makan sahur, kita akan lebih kuat untuk menjalankan ibadah puasa Ada beberapa hal yang dapat kita lakukan untuk menyambut Ramadan dengan baik Satu, membersihkan hati dan jiwa Sebelum Ramadan tiba, mari kita intropeksi diri dan membersihkan hati serta jiwa dari segala dosa kesalahan yang telah kita lakukan Bersihkan hati dari rasa iri, dengki dan kebencian serta tingkatkan kebaikan dan ketakuan dalam diri Yang kedua Menetapkan tujuan dan niat Tetap tujuan yang jelas untuk Ramadan ini Apakah itu memperbanyak ibadah sholat, membaca Al-Quran, bersedekah, atau membawai hal-hal yang merusak iman Serta sertakan niat yang tulus dan ikhlas untuk mendalankan ibadah dengan sebaik-baiknya selama bulan cuci ini Yang ketiga Mengatur waktu dan kegiatan Merencanakan waktu kegiatan selama di bulan Ramadan agar dapat memaksimalkan ibadah Tentukan waktu untuk beribadah, berdoa, membaca Al-Quran Serta waktu untuk istirahat dan menjelaskan Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan hari akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!